Hai teman-teman, siapa sih yang tidak mengetahui serial Dua Enak Embar yang lucu ini? Ya, Upin Ipin merupakan serial kartun berasal dari Malaysia yang juga populer di Indonesia. Namun, tahukah kamu, ternyata dalam serial Upin Ipin ada beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui. Penasaran kan? Kemudian, dirangkum dari berbagai sumber, inilah 5 fakta Upin Ipin yang menarik untuk dibahas. Kenapa Kepala Upin Ipin Botak? Upin Ipin punya karakter fisik yang khas, yaitu Kepala Botak. Kenapa ya Kepala Upin Ipin dibuat botak? Ternyata, sebenarnya ini ada alasan teknisnya. Kepala Upin Ipin dibuat botak karena untuk menekan biaya produksi. Kalau ada rambutnya, proses render akan memakan waktu lebih lama. Kalau mau cepat, butuh komputer yang lebih bagus. Tentunya, akan lebih memakan biaya. Intinya, teman-teman, ini sih lebih ke hemat aja ya jatohnya. Hemat tenaga maksudnya. Penyebab Ayah dan Ibu Upin Ipin meninggal Dalam episode kenangan mengusik jiwa, memperlihatkan foto keluarga Upin Ipin. Di foto tersebut, terlihat Ayah Upin Ipin adalah seorang tentara, ia bernama Abdul Salam. Sosok Ayah Sikembar ini merupakan seorang tentara yang telah gugur. Sedangkan, sang ibu sempat sekilas diceritakan di episode hari ibu. Untuk memperingati hari ibu, Upin dan Ipin diajak nenek mereka untuk mengunjungi makam orang tuanya. Tapi, penyebab kematian ibu Upin Ipin tidak diceritakan. Awalnya, pihak rumah produksi tidak berniat untuk membuat karakter orang tua si kembar ini meninggal. Tapi, kreator animasi ini tidak menciptakan karakter orang tua Upin Ipin karena sudah dikejar deadline. Jadi gitu ya, karakter yang tertunda rupanya. Alasan karakter dibuat kembar Karakter Upin Ipin yang merupakan saudara kembar bukan tanpa alasan loh. Anak kembar yang dicerminkan dalam kartun ini punya makna tersendiri bagi Malaysia. Karakter Upin Ipin dibuat kembar karena mencerminkan karakter Malaysia. Ini menunjukkan Malaysia sebagai negara kembar, Sabah, dan Sarawak. Wah-wah, benar-benar filosofi yang dualem banget ya guys. Cerita unik para pengisi suara Namanya juga kartun. Tentu tidak bisa lepas dari peran pengisi suara. Tiap akhir cerita Upin Ipin, biasanya ada daftar nama pengisi suara. Kalian pasti ngebaca nama Haji Ainun Arif yang menjadi pengisi suara opah. Nah, ternyata dia juga pengarang cerita Upin Ipin loh. Selain itu, ternyata tiga tokoh antara lain Atong, Uncle Muto, dan Jarjit suaranya diisi satu orang bernama Muhammad Shafiq Muhammad Isa. Wah gila amazing kan teman-teman? Yang terakhir adalah sosok Cik Gu Jasmin. Nggak banyak yang tahu kalau nama pengisi suara ibu guru itu namanya juga Jasmin. Nama asli Atok Dalang Sosok kakek yang punya durian super lezat ini sering dipanggil Tok Dalang oleh Upin Ipin dan kawan-kawan. Padahal nama aslinya adalah Senin Bin Kamis. Nama aslinya terungkap saat Tok Alang diwawancarai oleh wartawan sebuah TV di salah satu episode Upin dan Ipin. Kenapa namanya nggak diganti Andeca Bin Andeci aja ya? Biar kalau dipanggil, iya bola, bola, boli. Oh iya, kenapa bisa dipanggil Tok Alang? Ternyata julukan itu diberikan karena dia dulunya seorang lomba mendalang atau bercerita. Oh, begitu rupanya. Ato, oh, ato. Itu dia fakta-fakta Upin Ipin yang unik dan menarik untuk dibahas. Kamu pasti nggak nyangka, bukan? Oh iya, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya, seperti biasa, di-like, komen, subscribe. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.